Pendekar Sakti Walas Asih Jilid 11. Kua Ayun Peng tertunduk merenung, sementara Lihua yang sedang berada di kamar mendengar semua percakapan itu, terbetik rasa kasihan mengingat keadaan Kua Ayang Bun yang di ujung tanduk. Bagaimana kah si Taihap yang terkenal ini akan mendapatkan darah perawan akankah keluarga luar biasa ini akan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan darah perawan demi kesembuhan seorang dari keluarga mereka pikir Lihua, namun saat ia mendengar jawaban Hon Jin pada Ayun Peng, hatinya takjub, jawaban itu sebuah ketegasan akan kokohnya keluarga ini memegang prinsip kebenaran. Mari kita keluar si Taihap, di luar kita akan merasa segar dan nyaman, ujar Lao Sin Se. Kua Ayun Peng dan Lao Sin Se keluar dan duduk di beranda rumah, Lihua keluar dari kamarnya, dan mendekati Yang Bun yang tergeletak lemah, Yang Bun sadar dan mendengar percakapan itu, hatinya sudah pasrah jika memang ajalnya akan tiba dalam waktu dekat ini. Sio Chia aku lapar sekali, ujar Yang Bun lemah. Sebentar aku akan suapkan bubur, sahut Lihua segera bangkit dan pergi ke dapur, tidak lama Lihua muncul lagi dan duduk di samping Yang Bun, Lihua menyuapi Yang Bun, Yang Bun makan bubur dengan lahap, karena aroma busuk sudah hilang, perutnya tidak mual lagi, bahkan saking lahapnya dua mangkok bubur tandas ke perut Yang Bun. Terima kasih Sio Chia, perutku sudah kenyang, ujar Yang Bun aku cucunya, namaku Lau Lihua, sahut Lihua terima kasih Lau Sio Chia, ujar Yang Bun mengulang ucapan terima kasih. Tidak perlu taihab, bukankah ini sudah tugas kami, sebagai tabib? Benar Lau Sio Chia, namun supaya hatiku tenteram aku harus ucapkan, sahut Yang Bun senyum, hati Lau Lihua tergetar melihat senyuman manis dan mengandung rasa nyaman dan ketenangan yang dalam, Lihua tertunduk menenangkan degupan hatinya. Saat Lau Lihua tertunduk rambutnya yang digulung lepas dan gumpalan rambut yang panjang itu jatuh ke atas lengan Yang Bun, rasa hangat menyelinap dalam dada Yang Bun, indahnya. Rambut Lihua membuat Yang Bun terpana, dan lekat memandang wajah cantik di depannya. Kenapa kamu melihatku seperti itu selah Lihua nyaris berbisik sambil menunduk wajahnya yang bersemu merah, sembari menarik ujung rambutnya ke atas pakuannya. Oh, maafkan aku Lisho Chia, kak, kamu membuatku terpana. Jawab Yang Bun dengan hentakan gelora hatinya, sehingga membuat ia sedikit gugup, Lihua tersenyum makin menunduk malu. B, benarkah taihab bisik Lihua agak gugup karena muka terasa makin panas. Namaku Yang Bun Lisho Chia, dan aku tidak berani membohongimu, sungguh hatiku terpana melihatmu, sahut Yang Bun, dan anehnya matanya berkaca-kaca, bahkan menetes dari sudut matanya, hati Lihua berteriak senang mendengar penegasan ucapan Yang Bun, dan ketika ia melirik wajah Yang Bun hatinya heran dan ternyuh melihat metu Yang Bun yang berair. Kenapa kamu menangis Bun, kau bisik Lihua? Aku bahagia dapat merasakan sebuah gejolak yang nyamannya bertubi-tubi meresap dalam relung batinku, ternyata Tian masih memberikan kesempatan padaku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang luar biasa ini, Walaupun di penghujung ajal yang sebentar lagi akan tiba, aku sangat bersyukur sekali Hoa Moi, sahut Yang Bun dan dua tetes air metu kembali mengalir dari sudut metu Yang Bun. Oh Bun ke, ketulusan kata-katamu membuat aku merinding saking bahagianya, aku bahagia dapat memberikan kenyamanan luar biasa yang kamu rasakan saat ini, bisik Lihua. Pengko aku sudah dapatkan bunga mayat, setelah suara hanjin dari luar, Lihua segera bangkit. Bun ke aku ke kamar dulu aku akan menyiapkan makan malam, ujar Lihua dengan senyum terkulung sambil menunduk dan berbalik menuju dapur, Yang Bun merasa senang dan tenang, kegembiraannya melebih nyeri yang alami, tidak lama kemudian Lau Sinsai masuk sambil membawa bungan mayat di tangannya. Bun Ji apakah kamu tidak lapar? Tanya Lau Sinsai. Aku sudah makan bubur dan dibantu cucu kakek, jawab Yang Bun. Oh ha, begitu, sekarang bagaimana perasaanmu setelah makan bubur aku tidak lemas lagi kakek, HMH, istirahalah yang cukup, ayah dan pamanmu akan. Memikirkan jalan untuk penyembuhanmu, ujar Lau Sinsai, Yang Bun mengangguk dan memejamkan matanya, Wajah Lihua terlukis nyata di pelupuk matanya, dengan seulas senyum Yang Bun menikmati bunga-bunga cinta yang tumbuh dan mekar dalam hatinya. Sementara di dapur Lihua hatinya yang juga berselimut mesra, senyumannya tidak lekang, hatinya berbunga-bunga, wajah Yang Bun demikian melekat dalam benaknya, ketika malam tiba. Lihua menghidangkan makan malam, setelah menghidang makanan, sementara kakeknya dan dua si tayhab bersantap malam, Lihua pergi ke dapur, Lalu dengan semangkok bubur Lihua masuk ke kamar pengobatan, sinar matu bahagia dan senyum manis Yang Bun menyambutnya, dengan rasa hangat Lihua duduk kembali di samping Yang Bun, Dan dengan hati mesra ia menyuapi pemuda yang telah mengaduk-aduk perasaannya ini. Kua Yang Bun sangat menikmati bubur yang memasuki mulutnya, nikmatnya luar biasa ia rasakan, maklum hatinya juga sedang merasa senang dan bahagia, Oleh karena rasa bahagia yang berpadu dengan rasa cinta yang mesra membuat rasa bubur nasi itu belipat kelezatannya, Kedua sejoli itu saling bertatapan, tatapan itu mewakili hati mereka, di setiap suapan ada isyarat, di setiap kedipan mata ada isyarat, di setiap tundukan ada isyarat, di setiap kelaan nafas ada iarat, Yang semua isyarat itu mengandung aroma cinta yang semerbak, ungkapan hati yang bergejolak. Setelah Kua Ahan Jin selesai makan, ia berdiri, kamu mau kemana Jin? Ketitik dua tanya Yun Peng, aku akan melihat Bun Ji dan menyuapinya makan, jawab Han Jin, lalu Han Jin melangkah menuju kamar, Namun dia berhenti ketika melihat Lihua menyuapi Yang Bun, Han Jin kembali ke ruang makan. Bagaimana dengan Bun Ji Jin? Tanya Yun Peng, Bun Ji sudah dikasih makan oleh Lausio Chia, jawab Han Jin. Biarlah Waji yang mengurusnya, dia lebih telaten mengurus hal-hal seperti itu, lagian pengetahuannya dalam bidang pengobatan hampir menyamaiku, Selalu Sin Se senyum. Keesokan harinya, sebagaimana biasa setelah makan pagi Lausin Se meramu obat, Lihua tidak menyertai kakeknya karena ia terlebih dahulu memberi makan untuk Yang Bun, Kali ini Lihua memberikan makanan biasa pada Yang Bun, karena perutnya sudah kuat untuk mencerna. Huamoy, penyakitku ini hanya menghitung hari, namun kamu demikian telaten merawat saya, sungguh hatimu mulia sekali, Bun ku tetaplah berusaha untuk mendapatkan ramuan obatmu, tidak ada yang sulit jika Tian memberikan jalan, sahut Lihua, Yang Bun menatap wajah yang tertunduk itu, hatinya bergetar, isyarat itu sangat ia mengerti. Kuah Yang Bun meremas paha Lihua dengan lembut. Huamoy aku cinta padamu, bisiknya nyaris seperti desahan, Lihua memejamkan mata, karena sengatan hangat dan getaran yang menyergap hatinya oleh remasan dan sentuhan Yang Bun pada pahanya, ia hanya mengenguk sambil menelan liur untuk membasai kerongkongannya yang tiba-tiba terasa kering, setelah makanan Yang Bun habis, ia segera meninggalkan Yang Bun dan kembali dapur, setelah mencuci piring dan mangkok, Lihua keluar dan membantu kakeknya meramu obat. Kuah Han Jin yang melihat Lihua sudah keluar, segera memasuki pondok dan menemui Yang Bun. Bagaimana keadaanmu Bun? Jitanya Han Jin. Keadaanku sudah pulih Jin Siok, dan rasanya aku sudah bisa duduk, sahut Yang Bun. Bagaimana dengan ayah dan paman? Kami baik dan dalam keadaan tenang, harapan selalu terpanjat, semoga Tian memberi jalan pada kita untuk kesembuhanmu Bun Ji, sahut Han Jin, yang Bun menunduk. Bun Ji, sebaiknya kamu berganti baju, dan paman akan mengambil air untuk melap tubuhmu, ujar Han Jin, lalu Han Jin ke dapur dan membawa sebas kom air, kemudian Han Jin melap tubuh keponakannya dengan rasa sayang, lalu setelah itu, Han Jin membantu Yang Bun mengganti baju, pecahan urat syaraf semakin banyak, namun cairannya tidak merembes karena obat ramuan yang berikan lau sin se, luka itu hanya basah, dan urat syaraf yang menonjol sudah sampai di bawah puting susu Yang Bun. Kua Yang Bun merasa nyaman setelah berganti baju yang bersih. Jin Siok tanda tanya serunya sambil bersandar ke dinding kamar. Ada apa Bun Ji tanya Han Jin sambil menggulung baju kotor Yang Bun. Jin Siok, sesungguhnya Tian telah memberikan jalan bagi kita. Maksudmu bagaimana Bun Ji? Jin Siok, aku dan Hua Moi memiliki perasaan yang sama, aku sangat mencintainya, dan Dipaun begitu sangat mencintaiku. Aku berani mengatakan ini pada Paman, karena tadi Hua Moi telah memberikan isyarat padaku, jadi Paman ajukanlah lamaran pada Lau Chiampua, untuk menikahkanku dengan Hua Moi. H.M.H. Syukur pada Tian kita panjatkan Bun Ji, jalan keluar yang diberikan Tian ini anugerah yang amat indah dan luar biasa, segera akan Paman bicarakan dengan ayahmu, sahut Han Jin, lalu ia meninggalkan yang Bun yang penuh dengan gelora cinta yang semakin menghangat dalam hatinya. Hua Han Jin mendekati kakaknya yang sedang duduk di sebuah balai-balai sambil bersiulian, sementara Lau Shin Se dan cucunya berada di halaman belakang menjemur ramuan-ramuan obat. Pengkosru Han Jin lembut, Yun Peng membuka sebelah matanya dan menatap adiknya. Ada apa Jin T? Tanya Yun Peng. Pengke, mari kita penuhi keinginan Bun Ji, dan keinginannya adalah jalan yang dibuka kantian untuk kita, sahut Han Jin. Apa maksudmu Jin T? Apakah keinginan Bun Ji? Bun Ji ingin menikahi Lau Shochia, dan satu hal telah terjadi di antara mereka, ternyata keduanya sama-sama mencinta dalam pertemuan ringkas ini. Oh, demikian kah Jin T? Selah Yun Peng penuh haru benar Pengke, jadi marilah kita mengajak Lau Shin Se. Membicarakan hal ini, sahut Han Jin, lalu Yun Peng turun dari balai-balai, kedua adik-beradik itu pergi ke halaman belakang. Lau Shin Se dapatkah kita bicara sejenak sampai Yun Pengoh? Tentu Tai Hab, tunggu aku akan cuci tangan dulu, sahut Lau Shin Se, kemudian mereka bertiga duduk di balai-balai di halaman depan rumah. Lau Shichu, maafkan kami jika penyampaian kami ini nantinya menyinggung hati Lau Shichu dan Lau Shochia. Hal apakah itu si Tai Hab sehingga demikian sungkan kepada kami? Lau Shichu, putra Kukwa Ayang Bun menyampaikan keinginannya pada kami, bahwa ia hendak menikahi Lau Shochia, jadi untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengajukan lamaran pada Lau Shichu, ujar Yun Peng. Hehehe, hahaha, hasrat bunji itu suci si Tai Hab, lamaran yang Tai Hab sampaikan sudah sampai, dan aku sendiri sangat senang mendengarnya, namun berikanlah waktu padaku, sampai aku selesai mendengar pendapat cucuku, sahut Lau Shin Se. Tentu Lau Shichu, kami akan selalu sabar menunggu, ujar Yun Peng, lalu Lau Shin Se pergi menemui Lihwa di halaman belakang. Huaji, si Tai Hab tadi menyampaikan lamaran padaku, mereka ingin menikahkan putranya Kua Ayang Bun denganmu, bagaimanakah menurutmu? Kong Kong, yang Bun pemuda luar biasa, hatinya baik dan tabah, ketenangannya demikian dalam, prinsip kebenaran sangat teguh dipegang, pantaslah mereka disebut si Tai Hab. Sebagai mana yang kita dengar selama ini, namun walaupun begitu, aku akan ikut apa kata Kong Kong. Baiklah Huaji, kakek mengerti dengan apa yang kurasakan, jadi sekarang masuklah ke dalam, dan siapkan minuman untuk kakek dan mertuamu, Ujar Lau Shin Se, Lihwa terhayak hangat, hatinya berteriak bahagia, ternyata kakeknya rela dengan jalingan yang akan dibinanya bersama Yang Bun, dengan buru-buru ia menyelesaikan pekerjaannya dan masuk ke dalam, sementara Lau Shin Se kembali ke balai-balai. Kua Shichu, niat suci kalian yang agung bersambut baik di tangan cucuku, aku sangat bahagia dengan jalinan ini, ujar Lau Shin Se, kedua si Tai Hab haru dan gembira. Syukur pada Tian, ternyata kami dipertemukan dengan Lau Shichu yang baik dan murah hati, terima kasih Lau Shichu, sahut Kua Yun Peng. Sekarang marilah kita masuk ke dalam, calon menantumu. Kua Shichu sedang menyiapkan minuman untuk kita, ujar Lau Shin Se. Hehehe, babaik Lau Shichu, sahut Kua Yun Peng dengan hati bahagia, lalu ketiganya masuk ke dalam dan menuju ruang makan, Lihwa yang sedang menghidangkan minuman dengan menunduk berlari ke kamarnya, Yun Peng yang melihat sikap calon mantunya tersenyum penuh ibadah dan bahagia. Sambil minum teh hangat ketiganya melanjutkan pembicaraan, Lau Shichu, soal waktu kami hanya mengikut apa kata Lau Shichu, ujar Yun Peng. H.M.H., baiklah Kua Shichu, pernikahan ini memang harus secepatnya, jika dapat sore nanti keduanya sudah dapat diresmikan, sahut Lau Jin. Jika demikian Lau Shichu, aku akan ke kampung bawah, untuk mendapatkan biksu yang akan menjalankan upacara, selahan Jin. Itu sangat tepat Kua Shichu, kami akan menanti kedatanganmu, ujar Lau Jin. Han Jin segera berangkat menuju perkampungan di bawah bukit. Dalam sekejap Han Jin sudah memasuki kampung, seorang pemilik kedai Chowau yang semalam dijumpai juga oleh Kua Han Jin menatapnya dengan heran. Hehehe, Kong Chu kamu datang lagi, mau menanyakan apa lagikah? Hehehe, Pek Chowau, kali ini aku mau menanyakan keberadaan biksu, dimanakah aku dapat menjumpainya? Oh, biksu, Kong Chu teruslah menelusuri jalan ini sampai ke ujung desa, dan terus keluar, dari desa ini kira-kira tujuli ada sebuah kelenteng yang bernama Goat Dyo, kelenteng bulan, sahut Chowau. Terima kasih Pak Chowau, saya akan segera ke sana, ujar Han Jin sambil senyum, Chowau menanggungku keramah. Kua Han Jin berlari cepat laksana kilat setelah keluar dari desa, bahkan ia nyaris silang dari pandangan, dan jarak tujuli itu hanya dalam satu jam setengah ia tempuh, Han Jin naik. Ke atas bukit di mana kelenteng berdiri, dua biksu muda sedang menyapu halaman kelenteng, keduanya berhenti ketika melihat kedatangan Han Jin, keduanya mendekat. Siaw Suhu Aku Kua Han Jin hendak bertemu dengan ketua kelenteng, ujar Han Jin sambil merangkap tangan dan menjura. Tunggulah sebentar, saya akan sampaikan pada Suhu, sahut seorang dari biksu itu dan segera masuk ke dalam kelenteng silahkan duduk si Chu, selah biksu yang satunya. Terima kasih Siaw Suhu, sahut Han Jin lalu duduk di sebuah bangku yang ada di halaman kelenteng. Tidak lama seorang biksu tua dengan perawakan kurus tinggi dan kepalanya yang botak kelimis mendekati Han Jin yang berdiri sambil menjura. Te Chu Kua Han Jin hendak bertemu dengan Suhu tetua duduklah anak muda, saya adalah Pou Cheng Suhu ketua kelenteng ini, apakah yang bisa kami bantu sahut Pou Cheng Suhu? Terima kasih Pou Suhu, saya hendak meminta bantuan Suhu untuk menikahkan keponakan saya. Dimanakah pernikahan keponakanmu anak muda selah Pou Suhu sedikit heran bahwa anak muda belia ini sudah mempunyai keponakan yang akan menikah. Keponakanku itu akan menikah di Biansan Suhu, sahut Han Jin. Biansan cukup jauh dari sini anak muda, tapi kami akan tetap akan memenuhi harapanmu, lalu apakah kamu sendirian yang menjemput kami? Benar Suhu, dan terima kasih banyak saya ucapkan, sahut Han Jin. Pou Suhu mengangguk lembut, lalu memanggil sepuluh orang muridnya. Maaf Suhu, kira-kira berapa orang yang akan menyertai Suhu? Tanda tanya. Sebaiknya sepuluh orang, tapi karena ini jauh makan saya akan membawa tiga orang, sahut Pou Suhu. Kalau begitu dibawa saja semuanya Suhu, saya akan mengusahakan perjalanannya, ujar Han Jin. Apa jalan yang akan kamu usahakan anak muda? Suhu kalau bisa pernikahan diadakan sore ini, jadi kita harus cepat. Sore ini anak muda kamu tidak sedang bercandakan, dari sini kebiansan mungkin baru besok baru sampai, bagaimana kami bisa menikahkan keponakanmu nanti sore ujar Pou Suhu. Maaf Suhu jika hal ini akan mengejutkan, namun akan bisa saya usahakan, jadilo Suhu dan para Suhu sekalian tolong. Tenang, marilah kita menuju lereng sebelah selatan kelenteng, ujar Han Jin. Han Jin memilih sebelah selatan kelenteng, karena ia melihat ada tanah datar yang sangat luas. Pou Suhu dan sepuluh muridnya berdiri di tanah lapang, Han Jin bersuit, dan tidak lama Pek Toh melintas, Han Jin melambai. Pek Toh turunlah seru Han Jin. Krek ek, pekek Pek Toh, lalu terbang rendah dan hingga mendekam di tanah lapang, para biksu semua terperangah. Mari lo Suhu, kita akan menunggang Raja Wali, ujar Han Jin. Pou Suhu agak meragu. Tidak apa Suhu, maaf aku akan membawa Suhu ke atas, ujar Han Jin dan meraih pinggang Pou Suhu. Pou Suhu sudah berada di punggung Raja Wali, lalu Han Jin menaikkan murid-murid Pou Suhu. Han Jin hanya menaikkan lima murid Pou Suhu, sehingga beban yang akan diangkat Pek Toh berjumlah tujuh lima suhu tunggulah sebentar di sini saya akan datang lagi untuk menjemput para Suhu, ujar Han Jin. Lima suhu itu dengan senyum dan takjub mengangguk. Pek Toh kita berangkat seru Han Jin, Pek Toh memekik dan bergerak mengepakan sayapnya yang luar biasa besar dan panjang, tujuh orang bebannya masih sanggup dibawanya menunjukkan betapa kuatnya Pek Toh, baru kali ini Pek Toh membawa beban nyata, karena selama ia ditunggangi si Taihap, seakan ia tidak membawa beban karena ginkeng si Taihap yang luar biasa dan kali ini bebannya adalah tubuh manusia yang memang mendoplok dengan beban rata-rata per orang 80-100 kati, jika dikalikan enam orang, beban yang diangkut Pek Toh lebih kurang 600 kati. Hanya dalam waktu setengah jam Han Jin sudah sampai di atas pondok Lao Jin, Han Jin menurunkan para biksu dua-dua, dan setelah semuanya turun, Han Jin kembali ke Goat Bio, untuk menjemput lima biksu lainnya, setelah 10-11 biksu. Sampai di tempat Lao Jin, upacara pernikahan pun dijalankan oleh Pou Suhu, Kua Ayangbun dan Lao Lihua disantingkan di balai-balai, meja altar dan dupa binting sudah dipersiapkan oleh Pou Suhu menjadikan acara itu terkesan hikmat, pernikahan itu lebih dari cukup, karena dihadiri oleh Lao Jin sebagai wali Lao Lihua, dan dipimpin Pou Cheng Suhu, serta disaksikan Kua Ayun Peng, Kua Ahan Jin, dan 10 murid Pou Cheng Suhu yang dengan husuk memukul alat peribadatan. Acara yang sederhana tapi berlangsung hikmat selesai saat senja temaram, Kua Ayun Peng, Lao Jin serta kedua membelai diberi selamat yang dimulai oleh Kua Ahan Jin, Pou Cheng Suhu dan 10 murid, setelah itu mereka pun makan dan minum dengan luapan rasa bahagia. Kua Ahan Jin dan Lao Si Chu, baru kali ini aku menikahkan membelai yang istimewa dan menakjubkan hatiku, ujar Pou Cheng Suhu. Hehehe, hahaha, Pou Suhu sungguh pandai memuji, selah Lao Jin. Sungguh Lao Si Chu, perjalanan kami ke sini siapapun akan takjub, bila kami ceritakan, pernikahan yang hanya dihadiri beberapa orang ini menjadi istimewa melihat keadaan kedua membelai, rasa cinta yang suci dan pengorbanan yang dalam antara keduanya jelas terasa pada upacara yang saya lakukan ini. Terima kasih Pou Suhu, ini semua dapat terlaksana berkat kebesaran hati Pou Suhu, selah Kua Ayun Peng. Makan minum berlangsung sampai malam tiba, lalu Pou Suhu minta izin untuk kembali, Han Jin dengan rasa terima kasih mengantar sebelas biksu itu kembali ke Eke Goat Bio. Setelah semua biksu sampai di Goat Bio, Han Jin memberikan 10 cil lemas kepada Pou Cheng Si Chu sebagai ucapan terima kasih dan sekedar bantuan pada keberlangsungan Goat Bio. Pemberian itu merupakan perintah dari kakaknya yang memang membawa bekal yang banyak dalam perjalanan ke tempat Lao Jin. Kemudian Han Jin tidak kembali ke Biansan, tapi dia bermalam di sebuah lembah bersama Pak Tau. Kua Ayun Peng dan Lao Jin duduk di balai-balai sambil mengobrol, sementara Li Hua di dalam kamar pengantin menyiapkan sesuatu, alas depan pengantin ia lepas, sehingga depan itu hanya tinggal alas dari bambu yang ditata. Bun ke, lepaslah dua bilah bambu oini, ujar Li Hua, Yang Bun dengan tenaga kasar merenggut dua bilah bambu sehingga keduanya lepas, kemudian Li Hua meletakkan mangkok yang berisi ramuan kapur barus dan bunga mayat yang sudah ditumbuk di bawah depan di bagian dua bilah bambu yang sudah dilepas, Yang Bun yang melihat semuanya itu merasa haru dan hangat. Kua Yang Bun dengan segenap perasa cinta mencumbu istrinya, Li Hua dengan helaan nafas yang memburu demikian menikmati cumbu rayu suaminya, semakin lama permainan suami istri itu meningkat, Yang Bun membaringkan istrinya di depan yang sebenarnya tidak nyaman, namun ada maksud. Dari semua itu, Li Hua meletakkan buah pinggulnya yang telanjang pada bagian dua bilah bambu yang sudah dilepas, sedikit ia mengangkat pinggulnya untuk memudahkan suaminya, terdengar desis sakit saat suaminya masuk, dengan berbisik ia menyuruh suaminya mencabut dan melihat ke bawah, Yang Bun pun melakukan perintah istrinya, dan melihar darah menetes tepat masuk ke dalam mangkok ramuan, setelah beberapa lama. Apakah masih menetes Bun ko bisik Li Hua sudah tidak lagi huamui? Lakukan lagi Bun ko, desah Li Hua dengan nafas memburu, Yang Bun melakukan lagi, semakin dalam suaminya masuk, Li Hua mendesis lagi dengan ringisan sakit, lalu tanpa diperintah Yang Bun keluar dan melihat ke bawah, kembali darah menetes memasuki mangkok ramuan obat. Ada beberapa kali mereka melakukan hal yang sama, sampai Li Hua merasa dirinya pelong dan robe, Dalam permainan yang penuh maksud ini, Li Hua meminta suaminya untuk tidak memorsir tenaga, dan segera menyelesaikan permainan, Yang Bun juga mengerti, hanya beberapa menit saja, ia sudah menumpahkan apa yang ia miliki untuk istrinya tercinta. Setelah selesai, Eli Hua segera membungkus tubuhnya dengan selimut, lalu mengambil obat dan pergi ke belakang, dia mengaduk obat dengan air hangat, tiga campuran obat itu rata dan menyatu, warna obat itu menjadi kekuning-kuningan, setelah itu ia kembali ke kamar, dengan hati mesra dan sayang luka Yang Bun dilamuri dengan obat, Yang Bun merasakan panas pada lukanya, sehingga luka itu mengeluarkan asap hitam, bau busuk pun menyebar, untungnya Li Hua telah melamuri hidungnya dan hidung suaminya dengan serbuk, sehingga aroma busuk dari asap yang hitam yang keluar tidak mengganggu. Tubuh Yang Bun penuh keringat karena rasa panas itu sangat nyeri, namun tatapan istrinya yang bening membuat nyeri itu tidak ia rasakan Yang Bun, hanya rasa gerah karena panas yang menyebar membuat dia berkeringat, hampir satu jam asap itu mengepul dari luka Yang Bun, ketika obat itu mengering, Li Hua mengikisnya dengan sumpit, lalu kembali ia melamuri luka suaminya, rasa panas kembali menerga purat saya Raf Yang Bun, dan asap hitam kembali mengepul, tapi kali ini hanya setengah jam, obat Li Hua belum menegering asap hitam sudah berhenti. Duduklah Bun ko perintah Li Hua, Yang Bu duduk sambil memperbaiki kain yang membalut di pinggara, Lihua pergi ke dapur dan membawa dua teh hangat, teh untuk suaminya merupakan obat pembersih darah, dan untuknya hanya teh biasa, keduanya minum saling menatap mesra, setelah itu Li Hua mengajak suaminya tidur di lantai, Li Hua dengan hangat memeluk suaminya, ia letakkan kepalanya di bahu suaminya yang kekar dan tidur dengan pulas, Yang Bun dengan lembut mendekat punggung istrinya, dan harumnya rambut istrinya yang gemuk dan panjang membuat rasa nyaman tidak terperikan. Keesokan harinya Yang Bun bangun merasakan hal yang luar biasa, luka di baunya tidak lagi terasa, di nyutan nyeri hilang sama sekali, Li Hua juga terbangun, Li Hua menggelung rambutnya, kedua lengan yang terangkat itu merupakan pemandangan indah bagi Matu Yang Bun, Yang Bun tidak tahan untuk mengecup ketiak istrinya yang putih berbulu halus, Li Hua memberikan kesempatan pada suaminya untuk melakukan apa yang hendak dilakukan, geran-geri menyeruak sehingga Li Hua menggelepar. Sudah, aku periksa dulu lukamu Bun ke, ujar Li Hua sambil menurunkan tangannya. Lukaku tidak sakit lagi Hua Moi? Syukurlah kalau begitu, coba bersihkan dan lihat, sahut Li Hua, kemudian ia berdiri dan segera ke dapur, tidak lama ia membawa sebaskom air, kemudian dengan perca kain Li Hua menggosok luka itu, dan tumpukan luka itu tersingkir, Li Hua meletakkan percaan kain ke dalam tempurung, lalu dengan tangan telanjang ia menggosok bahu dan dada suaminya yang putih, luar biasa, luka itu besih tanpa bekas. Kua Yang Bun mencoba mengerahkan Sin Kang, pembul darahnya bergerak cepat, urat nadinya lancar, pintu semua titik di badannya siap menerima aliran Sin Kang, Yang Bun dengan gembira menciumis istrinya, sedus dan muncul, isak bahagia ditumpahkannya pada wajah istrinya yang cantik. Sudah Bun ke, sekarang mari kita mandi, sebelum kakek dan ayah mertua datang, ujar Li Hua, lalu pengantin itu pun mandi bersama di sumber air yang ada di belakang rumah. Saat matahari sudah tinggi, Kua Ayun Peng dan Lao Jin mendakit bukit, malam itu mereka ternyata turun ke perkampungan, Lao Jin yang tahu keadaan mengajak Jeng Peng untuk turun ke kampung dan bermalam di rumah sahabatnya, dan saat matahari sudah naik tinggi barulah mereka sampai kembali ke pondok, di mana Yang Bun sedang bergurau mesra dengan istrinya, melihat ayah mertuanya datang, Eli Hua segera masuk ke dalam, dan menyiapkan minuman, Yun Peng yang melihat putranya tersenyum cerah membuat ia senyum bahagia. Baikah keadaanmu bunjitanya Yun Peng dengan haru aku sangat baik dan sehat ayah, terima kasih Kong Kong, sahut yang bun penuh semangat, rasa syukur Yun Peng bertalu-talu dalam hatinya melihat kondisi putranya. Luau Jin dan Kuai Yun Peng duduk di balai-balai, lalu Li Hua datang membawa nampan berisi sepoci teh hangat dan pisang rebus. Hanya pisang rebus dan teh hangat gahu, ujar Li Hua menunduk hormat, Yun Peng terisak dan menarik menantunya lalu mencium kening menantunya. Ini sudah lebih dari cukup menantu, dan lor biasanya belum ku cicipi sudah aku rasakan kelezatannya, sahut Yun Peng sambil mengusap matanya yang hanya sebelah. Hahaha, hehehe, Kuai Shichu, marilah kita makan ujar lau Jin mencairkan suasana hati Yun Peng, dengan hati lapang dan senyum bahagia, Yun Peng menikmati teh hangat dan pisang rebus. Menjelang siang Kuai Han Jin datang mendaki bukit dimanakah kamu tidur jantai tanya Yun Peng. Hehehe, Aku menemani pektau engkau, eh bagaimana denganmu bunji sahut Han Jin dan bertanya pada Yang Bon yang keluar dari dalam rumah. Keadaanku sangat baik siok, sahut Yang Bon. Lalu mantu mana secangkir teh dari mantu sangat kuinginkan. Hehehe, hahaha, tidak denyana tubuh saja yang muda si Tai Hab, namun pikiran dan jiwamu amatlah matang dan bijaksana, selalu Jin takjub, Han Jin tersenyum hehehe, laut wakob pandai saja melebihkan, sahut Han Jin, tidak lama lihwa dan keluar membawakan secangkir teh pada paman mertuanya yang setahun lebih muda darinya ini. Mantu, kamu tahu apa hadiah yang akan kuberikan padamu karena teh yang nikmat ini ujar Han Jin, lihwa tersenyum dan menunduk, mukanya bersemu merah. Aku tidak tahu siok, sahut L lihwa, lalu Han Jin memberikan kalung emas yang sangat indah dengan mainannya sebentuk mutiara hitam. Ini adalah kalung ibu kami mantu, jadi kuberikan padamu, ujar Han Jin sambil mengalungkannya pada lihwa, lihwa tidak menduga bahwa paman mertua yang muda ini akan memberikan barang seindah itu. Terima kasih siok, sahut lihwa terima kasih siok, selayang bun. Hehehe, pengko bukankah mantu kita ini luar biasa? Benar jantai, anugerah tian yang agung tiada cacacela, sahut yung peng senyum, lihwa tersenyum menunduk dan segera berlari ke dalam. Pengko akan kemanakah kita setelah ini? Tanya Han Jin. Titik dua kita akan ke lokyang, saya ingin menziarahi liong ke, sahut yung peng. Bagaimana lau si cu, mungkin kami akan berangkat dan terima kasih yang tidak terhingga akan semua yang kami dapatkan ini. Hehehe, kuas si cu, saya juga tidak dapat melukiskan rasa bahagia yang kurasakan, cucuku sudah menjadi mantumu, maka kemutlakannya ada padamu, doaku selalu menyertai kalian. Baiklah lau si cu, nanti sore kami akan berangkat. Huaji kakek sekarang sudah lega, kamu dapatkan jodoh luar biasa, kamu jangan khawatirkan aku huaji, saat seperti ini sudah lama aku nanti, dan aku sangat bahagia huaji, ujar lau jen pada cucunya, lihwa terisak dan memeluk kakeknya. Perpisahan itu memang menyedihkan namun pertemuan dan perpisahan merupakan kenyataan mutlak dalam hidup. Sore itu Hon Jin dan Yun Peng berangkat ke Lok Yang, sementara yang Bun dan istrinya oleh Hon Jin disuruh pelesiran dengan Pek Toh. Bun Ji bawalah istrimu bersama Pek Toh untuk pelesiran dan setelah itu kalian berangkat ke Pulau Kura-Kura dan kita akan berkumpul di sana, bukankah demikian pengko ujar Hon Jin? Benar Jente, jadi Bun Ji lakukanlah seperti yang pamanmu katakana, sahut Yun Peng, Hon Jin bersuit, Pek Toh tidak. Lama melintas, Hon Jin terbang ke udara, jarak itu bagi Yun Peng dan Yang Bun masih sulit untuk dijangkau ginkang mereka, namun bagi Hon Jin jarak itu sudah dapat dijangkau dengan ginkangnya. Pek Toh beberapa hari ini kamu akan bersama keponakanku Yang Bun dan istrinya, jadi coba dengarkan suitannya, ujar Hon Jin kemudian ia kembali melompat ke bawah. Bun Ji sekarang coba kamu bersuit perintah Hon Jin, Yang Bun pun bersuit, lalu Pek Toh melintas. Sekarang coba kamu pergi ke sisi bukit dan bersuit, perintah Hon Jin, Yang Bun berkebuat hampir menghilang menuju sisi lain bukit, lalu bersuit, dan tidak lama Pek Toh muncul, lalu Yang Bun kembali ke pondok. Bagaimana bun jitanya Hon Jin Pek Toh melintas di atas Ku Jin Siok? Sekarang coba bersuit lagi perintah Hon Jin, yang melakukan, dan Pek Toh semakin cepat datangnya. Bagus, dan sekarang jika kalian di tempat yang luas ada bagi Pek Toh tempat mendekam, tidak masalah, tapi jika tempat itu tidak ada, carilah satu area yang bisa Pek Toh melintas yang bisa kamu jangkau sambil menggendong mantuku, hehehe, ujar Hon Jin. Baik Siok, aku akan perhatikan pesan Siok. Baik, bagaimana pengkau kita berangkat? Tanda tanya-tanya Hon Jin baik. Marilah Jin Teh, sahut Yun Peng. Lau Si Chu, kami permisi ujar Kua Yun Peng sambil menjura, dan dibalas oleh Lau Jin. Dua Si Tai Hap berangkat dengan gerakan Gin Peng luar biasa, sementara Yang Bun dan istrinya kembali ke dalam, kedua mempelai itu belum berangkat, Yang Bun dan istrinya masih menemani Lau Jin selama tiga hari di Biansan, setelah tiga hari Lihua pun merasa lapang meninggalkan kakeknya, Yang Bun dan Lihua menuruni bukit, dan sebuah lembah setelah perkampungan Yang Bun bersuit, dan Pek Tau pun muncul melintas rendah, dengan mudah Yang Bun melompat ke punggung Pek Tau sambil menggendong istrinya. Sebulan setelah kematian Kua Sin Leong dan putra bungsunya, Kua Gan Bao kembali membuka dan melanjutkan usaha ayahnya, Gan Bao sebagaimana biasa membuka toko setiap hari bersama Asan. Siang ini panas sekali ya Paman Asan tanda tanya. Benar siya ya, mungkin hujan mau turun, Sahut Asan Paman Asan pesanlah minuman ke kedai Paman Pau, dan suruh hantar kemari. Baik siya ya, sahut Asan segera keluar dan menyeberang jalan raya menuju sebuah kekedai kecil yang menjual minuman Pek Pau, dua cangkir minuman segar untuk saya dan siya ya, ujar Asan. Baik Asan, si taihab ternyata sudah kembali membuka toko setelah sebulan tutup. Benar Pek Pau dan tolong diantar ke toko ya, tanda tanya. Baik, nanti akan saya suruh hantar ke seberang, Sahut Pau Gan, Asan kembali ke toko, sementara Gan Bao sedang melayani seorang pembeli. Tidak lama kemudian seorang gadis datang membawa sebuah nampan dengan dua cangkir minuman segar yang ditutup dengan daun. Paman Asan saya datang mengantar minuman yang dipesan, ujarnya lembut, Kua Gan Bao terkesima melihat wajah cantik yang kulitnya putih sehingga kelihatan merah karena ditimpa trik matahari, Paulan yang dipandangi begitu semakin menunduk, Asan yang melihat tuannya terkesima senyum. He he, terima kasih Pau Shochia, si Wawiya kenalkan ini adalah Paulan putri dari Pau Gan. Eh, i, iya ma, maaf Shochia, he he, he he, terima kasih, aku Kua Gan Bao, Sahut Kua Gan Bao merasa mencoba tersenyum untuk menutupi hatinya yang jengah karena ketahuan terpana melihat gadis cantik di depannya. Minuman pun diletakkan, Paulan dengan hati berbinar menyeberang kembali ke tokonya, wajah Shikwaa itu amat tampan, dia tidak menyangka bahwa Kuaatan Bao masih punya kakak, yang sama tampannya dengan Kuaatan Bao sendiri, Paulan masuk kembali ke dalam kedai dan naik ke tingkat atas, dari sana ia coba mengintai ke toko Kuaatan Bao, ia tersenyum sendiri dan mukanya ia memerah karena malu sendiri dengan perlakuannya. Menjelang sore, Kuaatan Bao mengantar cangkir minuman ke kedai Pau Gan, Asang garu kepala yang tidak gatal melihat tuan mudanya, sejak minuman itu datang, jika pembeli tidak ada, Kuaatan Bao mengajak Asang bercerita tentang Paulan, nampak memang tuan mudanya ini terpaut cinta pada Paulan, dan umur tuannya memang sudah sangat matang, hampir 24 tahun, dan sudah patut untuk segera dapat istri. Biarlah aku antar si Oya, aku saja yang antar Paman Asang, hehehe, hehehe, mana tahu bisa ketemu dengan Paulan. Kuaatan Bao memsuki kedai Pau Gan. Haya ah, Baoji kenapa repot-repot mengantar, selah Pau Gan tidak apa-apa Paman Pau, sahut Gan Bao sambil melirik sana-sini, namun Pau Lan tidak kelihatan. H.M.H., ada yang Baoji cari selah Pau Gan. Ah, tidak Paman Pau, saya permisi, sahut Gan Bao, lalu Gan Bao keluar di antara Pau Gan Heran, Gan Bao sedikit kecewa, karena tidak melat wajah Paulan, sesampai di rumah Gan Bao mandi dan berganti pakaian, saat makan, sepertinya ia tidak berselera, luar biasa panah asmara yang menghantamnya siang itu. Kamu kenapa Baoji, makan mukok sedikit, tanya ibunya H.M.H., aku tidak merasa enak badan Ibu, sahut Gan Bao kalau begitu minumlah obat dan istirahatlah selah ibunya sedikit heran. Baiklah Ibu, saya akan istirahat, sahut Gan Bao dan meninggalkan ruang makan, Gan Bao merebahkan diri di atas ranjang, bayangan wajah imunan cantik Paulan terbayang di pelupuk matanya, hatinya merasa nyaman dengan bayangan itu, hatinya hangat dan rindu, malam itu Gan Bao amat tersiksa, karena matanya tidak bisa diajak tidur, lalu Gan Bao mengerahkan Tin Leong Siulian, dan dalam sekejap ia pun larut dan tidur dengan pulas. Pagi harinya dengan semangat menggebu Gan Bao berangkat ke pasar bersama Asan, Asan merasakan ada yang janggal pada diri tuan mudanya, namun hatinya senyum maklum akan keadaan tuannya yang terjerat serat cinta, sesampai di pasar, keduanya membuka toko dan membersihkan halaman toko, mengatur dan menata aneka macam obat dalam rak, metu Gan Bao tidak lepas dari mengawasi kedai Paul Gan, dan sir, darah Gan Bao tersirap, sontak tubuhnya lemah, karena melihat pujaan hati keluar dari dalam kedai dan menyapu halaman, luar biasa giirang dan bergetarnya hati Gan Bao melihat tubuh Paulan yang membungkuk sambil menyapu, Asang pura-pura tidak tahu sambil sibuk dengan pekerjaannya. Pasar pun kian ramai, para ibu-ibu sudah berlalu lalang belanja ke pasar, para pedagang yang lain pun sudah pada membuka toko, riuh rendah suasana sebagaimana biasa terjadi dalam pasar, kali ini Gan Bao segera menuju kedai Paul Gan, Paulan yang melihat Gan Bao datang, segera bergegas masuk. Dengan wajah pucat karena hatinya berdegup kencang, dia tidak menduga akan kedatangan Gan Bao yang menggangu tidurnya semalam, dari balik tirai di bagian dapur ia mengintai, Oh, Bao Ji mau pesan apakah? tanya Paul Gan dengan senyum. Paman Paul saya memesan bubur kacang hijau dan teh manis. Baik diantar atau makan di sini Bao Ji. Di sini saja Paman aku mau makan di sini, sahut Gan Bao Lan Ji suruh arong siapkan bubur dan teh manis, lalu antar ke depan, teriak Paul Gan, Paulan terkesiap, hatinya berdegup kencang. Oh, dia akan makan di sini, pikir Paulan, hatinya terbetik rasa senang dan mesra, namun degupannya membuat dia lemas dan berkeringat. Paulan dengan hati bergetar mengantar bubur dan minuman, di balik tirai ia menguatkan dirinya menenangkan degupan jantungnya, lalu tirai disingkap, tatapan matanya disergap tatapan Gan Bao, nampam pun bergetar, tubuhnya lemas, dia langsung menunduk dengan wajah merona merah, sesat dia terdiam dan menarik nefas, lalu dia melangkah mendekati Gan Bao. Lan Mui bisik Gan Bao, Paulan meletakkan nampan di atas meja seraya, memejamkan matu dan lalu menatap wajah tampan yang tersenyum manis di depannya, hatinya hangat, senyuman itu demikian membuatnya nyaman, panggilan itu luar biasa mengelus batinnya. Ada apakah bau koko? tamu pun baru aku seorang, duduk dan temanilah aku-aku malu koko, apakah tak ayah nanti sahut Paulan, Gan? Bao menatap Paul Gan yang sedang membersihkan meja kasir dengan kamu ceng. Tidak apa, dudulah sebentar, selagan Bao berbisik, Paulan lalu duduk. Nanti malam aku ingin bertemu, keluarlah dan kita jalan-jalan di sekitar taman kota. Baiklah Bao ko, aku akan menunggumu, sahut Paulan, Gan Bao memakan buburnya dan minum teh hangat, setelah itu. Bao Gan membayar makanan. Paman Pau, semangkok bubur dan teh untuk paman asan tolong diantar. Baiklah Bao ji, sahut Paul Gan, Gan Gan keluar sambil mengedipkan mata pada Paulan, Paulan tersenyum dan menunduk malu, luar biasa perubahan rasa takut yang menimpa batinnya menjadi kenyamanan yang hangat seakan keduanya sudah sangat dekat dan lama berkenalan. Malamnya Gan Bao dengan hati ringan keluar dari rumah menuju pasar, rumah Paulan sepi, namun Gan Bao tidak lama menunggu, Paulan sudah keluar, dan danannya rapi dan cantik, wajahnya cerah dan aroma tubuhnya harum, lalu keduanya berjalan menelusuri jalan raya. Kemana kah kita Bao Ko tanda tanya? Kita duduk di sana Lan Moi, sahut Gan Bao, lalu mereka duduk. Di bawah pohon persik yang tumbuh di taman kota. Lan Moi, pertemuan kita semalam sangat membuatku terpesona dan hatiku merasa hangat. Aku juga demikian Bao Ko, aku tidak dapat lupa, kamu selalu membayang dalam benaku, tidur pun aku tidak bisa. Lan Moi, perasaan kita sama, pada pandangan pertama, benar Bao Ko, kita sama-sama cinta pada pandangan pertama, dan tindakanmu yang super cepat membuatku takut dan lemas. Aku tahu sayang, karena aku jelas melihatnya, dan aku tahu bahwa kamu mengintaiku dari tingkat rumahmu, dan karena itulah aku yakin dengan tindakanku, aku tidak sabar untuk meraih dirimu, sahut Gan Bao. Oh, Bao Ko tahu selapau lan tertunduk malu. Gan Bao tersenyum. Untunglah kamu bertindak seperti itu, hingga aku tidak lama tersiksa permainan perasaan, ujar Gan Bao. Hubungan Gan Bao dan Paulan semakin nerat bertaut, cinta bermekaran di setiap langkah pertemuan, hanya sebulan pacaran, Gan Bao mengajak ibunya melamar Paulan kepada ayahnya, pembicaraan berlangsung sesuai harapan, cinta keduanya pun berlabuh di hamparan pelaminan, Teng Biwei merasa bahagia, dengan kehadiran menantunya yang baik dan cekatan, rumahnya terasa semarak, rasa kehilangan tergantikan dengan kehadiran seng menantu di rumah. Tiga bulan kemudian Teng Biwei merasa bahagia dengan kenyataan bahwa menantunya sedang hamil, dan berita itu pun langsung didengar Paul Gan, dan malamnya Paul Gan dan istrinya menjemuk putrinya di rumah besannya, kedatangannya disambut hangat oleh besan dan menantunya, segulung kain dihadiahkan untuk putrinya, bersamaan dengan itu dua tamu datang, Asan yang pernah melihat Hon Jin segera menyambut selamat datang lo ya, sambut Asan. Selamat berjumpa Asan, sahut Hon Jin. Mari, Hujain dan Xiaoya ada di ruang tegah dan kebetulan besan Hujain datang berkunjung, ujar Asan, lalu membawa Kua Ahan Jin dan Kua Ayun Peng ke ruang tamu. Kua Agan Bao dan Teng Biwei terkejut bahagia melihat kedatangan Kua Ahan Jin, dan Teng Biwei ternyuh melihat adik iparnya Kua Ayun Peng, isaknya berdarai memeluk adiknya. Peng T, apa dan kenapa apa yang terjadi padamu adikku tanya Teng Biwei di selatangisnya. Sudah janganlah menangis Soso, aku dengar besan kita datang, sungguh tidak baik Soso, aku tidak apa-apa, sahut Yun Peng, Teng Biwei mengusap air matanya. Peng T, Jin T, ini adalah Pau Gan besan kita, ayah mertua Bao Ji, Pau T dan Pau Hu Jin, ini dua adik iparku Kua Ayun Peng dan Kua Ahan Jin, ujar Teng Biwei memperkenalkan. Pau Gan dan istri menjura. Selamat datang Sita Ihab, ujar Pau Gan. Selamat bertemu Pau Tuako, sahut Yun Peng dan Hon Jin bersamaan. Hehehe, kedatangan kami ini sungguh tepat, Soso, bukankah demikian Pau Tuako selah Hon Jin? Hehehe, memang benar Jente, kami berkunjung karena mendengar putri kami berubah badan. Oho, hahaha, sebentar lagi kita akan menimang cucu Soso, selayun Peng dengan tawa berderai, Pau Lan tertunduk. Gan Bao senyum renyah. Alangkah bahagia hatiku Peng Siok, Jin Siok dengan kedatangan Ji Siok. Kami juga bahagia Bao Ji, tidak dinyana kami mendapatkan mantu, bahkan sebentar lagi seorang cucu, hehehe, sahut Hon Jin. Seorang pelayan, datang dan berbisik pada Teng Bi karena makanan sudah dihidang, jadi marilah kita makan. Pau Te, dan kalian juga Peng Te dan Jin Te, ujar Teng Bi Wai, lalu mereka pun menuju ruang makan, makanan itu sebagian adalah makanan bawaan dari Pau Gan untuk mantu dan putrinya, suasana sangat semarak dan menyenangkan, dan saat santai, mereka berkumpul semua di ruang tengah. Mei Cici kapan berangkat ke pulau Kura Kura Soso tanya Han Jin. Dua minggu setelah keberangkatanmu Jin Te, jawab Teng Bi Wai. Bagaimana denganmu Peng Te, ceritakanlah keadaanmu padaku, ujar Teng Bi Wai, lalu Yun Peng menceritakan. Keadaannya sampai pengobatan yang bun di Biansan, Teng Bi Wai tidak kuasa menahan isaknya, dan Pau Gan juga terheyak mendengar apa yang dialami oleh Si Tai Hap, yang ternyata bukan hanya menimpa besannya tapi bahkan saudara-saudaranya. Bagaimana dengan orang-orang Ani Yaya itu, Jin Te tanya Teng Bi Wai. Saya belum berhasil menemukan mereka Soso. Jawab Han Jin apa yang kita alami merupakan tantangan yang beruntun, Soso, jadi syukurlah kita punya ketabahan dalam menghadapinya, Selayun Peng. Memang benar Peng Te, Mei Cici dan saya mengalami hal yang sama, kehilangan suami, dan ternyata kamu sendiri, istrimu mengalami hal amat mengenaskanmu, dan dirimu sendiri mengalami cacat seperti ini, Sahuteng Bi Wai. Dan semua ini tentu ada sebab yang harus kita sadari, keteguhan kita dalam memegang prinsip kebenaran yang kita yakini benar, kadang harus berbenturan dengan pihak yang menentang, yang walaupun kita selalu hati-hati dan berusaha bersikap adil, namun sebagai manusia tetaplah tidak sempurna, dan selalu akan menjadi konflik, sehingga pada gilirannya hari ini kita dihadapkan pada dendam kesumat orang yang merasa sakit hati pada kita. Yang menentang juga merasa prinsip yang ia yakini benar, lalu bagaimana kita menentukan kebenaran siapakah yang benar? Si tayap selapowugan. Kita menentukan kebenaran di antara dua kebenaran yang digaungkan adalah dasar dan tujuan si pencetus kebenaran tersebut. Maksudnya bagaimana si tayap? Saya menyatakan kebenaran sementara Paut Wako juga menyatakan kebenaran, maka untuk menentukan kebenaran mana yang benar di antara kita adalah dasar dan tujuan kita menyatakan kebenaran itu. Umpama saya memiliki dasar kebenaran karena pikiran yang runut dengan aturan yang berlaku, bagaimana tayap? Jika kebenaran yang Paut Wako demikian, maka pastilah dasar saya menyerukan kebenaran itu berdasarkan nafsu dan kemauan sendiri, dan tentunya Paut Wako telah dapat menentukan kebenaran siapa yang benar bukan ujar Yun Peng. Paut Wako mengangguk mengerti. Hal itu sudah merupakan hukum alam, di mana kebenaran tidak pernah bersanding dengan kebatilan, dan kita tidak harus berusaha mendamaikannya, hanya karena untuk menghindarkan konflik, kita harus tetap pada keteguhan hati memegang aturan dan norma, yang walaupun aturan dan norma itu merupakan rekayasa pemikiran bijak oleh manusia, namun kenyataannya pikiran bijak itu merupakan pesan dari Tian yang mengatur kehidupan, selakuah Hanjin. Sungguh menarik si tayhab, aturan dan norma adalah rekayasa bijak manusia, selaku manusia tidaklah sempurna. Jadi tentunya aturan itu akan berlaku surut dengan pola pikir manusia yang terus berkembang serunut zaman. Benar Paut Wako, manusia tidaklah sempurna, yang sempurna hanyalah Tian, tapi satu hal mesti diingat, bahwa pola pikir boleh berkembang, zaman boleh berubah, namun kebenaran sejati tetap merupakan landasan mutlak, bagaimanakah kebenaran sejati itu tayhab? Kebenaran sejati adalah ketetapan yang seimbang dan maslahat, sahut kuah Hanjin. Jika oleh ilah zaman dan pola pikir, keseimbangan ini hilang, dan kemaslahatan berubah menjadi kemasfadatan, maka itu artinya aturan dan norma, tidak lagi rekayasa bijak, akan tetapi rekayasa nafsu, contoh membunuh, oleh rekayasa bijak manusia, membunuh dengan alasan kuat adalah benar, lalu suatu zaman muncul, pola pikir menetapkan bahwa membunuh adalah benar, ini adalah pola pikir yang menghasilkan rekayasa nafsu, karena akan menimbulkan pembantaian, atau pola pikir suatu zaman mengatakan, bahwa membunuh apa-apaun alasannya tetap salah, ini juga adalah pola pikir yang melahirkan rekayasa nafsu, dan juga akan menimbulkan pembantaian, urai kuah Hanjin, Pou Gan mengangguk mengerti. Perbedaan dua hal ini sangat tipis Pou Pou Kou, dan terkadang tidak disadari bahwa kita telah bergeser dari landasan itu, disinilah makna sebuah perjuangan, setiap perjuangan jelas akan dihadapkan pada kendala dan tantantang, dan semua proses itu, semuanya bertujuan untuk mencapai nilai keseimbangan dan kesempurnaan yang mampu diraih oleh manusia, selakwa Hanjin. Pou Gan mangguk-mangguk puas menyelami urayan kebijakan yang mendalam itu, obrolan keluarga itu makin hangat, pertemuan luar biasa itu sangat dimanfaatkan Pou Gan untuk bertukar pikiran, karena ia tahu benar bahwa keluarga ini dikenal dengan ilmunya yang tinggi serta kebijakannya yang dalam.